Secara bertahap Partai Golkar mengumumkan bakal calon yang akan diusung ya di Pilkada Serentak, Ridwan Kamil diusung di Jakarta. Lalu bagaimana dengan Jawa Barat, Banten dan wilayah lainnya? Kita akan tanyakan langsung kepada politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia selaku Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Doli. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Doli, RK ini sudah resmi diusung, menjadi diusung di wilayah Jakarta. Nantas pertanyaannya, siapa kira-kira yang nanti menjadi pendampingnya? Apakah sudah ada namanya? Pertama, sebetulnya kita secara resmi belum mengumumkan ya, Saudara Ridwan Kamil itu menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Nah, sekarang kan kesimpulan itu berkembang setelah memang Golkar melalui Ketua Umum Kami Pak Erlangga yang menyebutkan bahwa calon gubernur di Jawa Barat itu kita mengusung Pak Dedy Mulyadi. Nah, selama ini kan Pak Ridwan Kamil itu mempunyai dua surat tugas atau kita sebut saja dua tiket. Satu di Jawa Barat, satu di Jakarta. Nah, ketika tiket di Jawa Barat sudah dikasih ke Dedy Mulyadi, maka yang valid itu tinggal cuma ada di Jakarta. Nah, tetapi kami sekarang sedang dalam proses konsolidasi ya, supaya calon kami Ridwan Kamil ini itu mendapatkan dukungan dari Koalisi Indonesia Maju. Dan kami juga menawarkan kepada partai-partai politik siapa saja yang ada di Jakarta ini untuk bisa menerima proposal kami terhadap nama Ridwan Kamil ini untuk bisa bersama-sama dengan kami bekerja sama, bersinergi memenangkan Ridwan Kamil. Nah, jadi tahapnya masih sampai itu dulu. Jadi kami sedang melakukan konsolidasi, mudah-mudahan selesai satu dua hari ini dan nama Ridwan Kamil itu diumumkan secara resmi. Nanti akan bersama-sama dengan pimpinan partai politik yang lain. Nah, baru setelah itu kita membahas siapa yang menjadi pasangan Ridwan Kamil sebagai calon wakil gubernurnya. Lantas untuk nama wakilnya sendiri, apakah dari partai Golkar ini mungkin sudah menerima surat ataupun rekomendasi nama-nama siapa saja? Mungkin ada yang santer dikatakan bahwa nama tersebut datang dari partai PKS. Apakah sudah bisa dikonfirmasi hal tersebut, Pak Doli? Belum. Makanya tadi kan kita masih dalam tahap mengkonsolidasikan, menyepakati satu nama calon kepala daerahnya, Saudara Ridwan Kamil. Jadi nanti setelah memang kita sepakat semua, apakah nanti hanya dengan Koalisi Indonesia Maju atau bersama dengan partai politik yang lain, yang tadi kita sebut, yang sering disebut sekarang Kim Plus itu. Nah, nanti setelah diputuskan resmi, sebelum kita umumkan baru nanti akan membicarakan siapa calon wakilnya. Dan kami terbuka saja, partai Golkar terbuka, terbuka untuk membawang kerjasama, membuka diri untuk bersinergi dengan partai politik mana. Dan terbuka siapa saja yang disepakati oleh nanti pengusung Ridwan Kamil, nama yang menjadi calon wakil kepada daerah yang mendampingi Ridwan Kamil. Adakah kriteria khusus, misalkan visi dan misi khusus yang diinginkan oleh partai Golkar sendiri? Saya kira tentu nanti kriteria-kriteria itu akan dibahas oleh tim khusus, nanti setelah ada kesepakatan di antara koalisi partai politik pengusung. Jadi kami sedang menunggu konsolidasi ini selesai, mudah-mudahan bisa satu dua hari ini. Nah setelah itu nanti baru mungkin masing-masing partai politik mengirimkan tim untuk merumuskan kriteria-kriteria apa saja yang nanti akan kita tetapkan untuk merumuskan kumpulan dari beberapa nama misalnya nanti yang disuadarkan oleh masing-masing partai politik yang kemudian menjadi satu nama untuk menjadi calon wakil Gubernurnya Ridwan Kamil. Dengan diusungnya nama dari Deddy Mulyadi di wilayah Jawa Barat, apakah ini nanti persiapannya apa saja dan siapakah yang nanti akan diusung untuk menjadi wakilnya yang mendampingi dari Deddy Mulyadi sendiri? Pak Doli. Ya itu tadi, saya kira seperti yang saya sudah jelaskan, nanti ada waktunya, ada momentumnya kapan kita juga membicarakan siapa calon wakilnya dan berasal dari partai politik mana. Dan tentu kami mengedepankan musyawarah mufakat ya diantara partai-partai politik nanti yang akan menjadi pengusung ya kalau misalnya hanya Kim namanya Kim atau dengan kalau ada bertambah namanya Kim Plus. Jadi kalaupun nanti insya Allah Kim Plus ini terbentuk ya berdasarkan musyawarah mufakat antara pimpin para politik yang tergabung dalam Kim Plus itu. Untuk Jawa Barat sendiri, ini ada lima nama kabarnya yang sudah dibahas oleh Partai Golkar. Nah ini bagaimana perkembangannya Pak Doli? Ya, sudah ada kesepakatan ya diantara partai politik di Koalisi Indonesia Maju ketika kita mengusung nama saudara Deddy Mulyadi di Jawa Barat maka sudah disepakati calon wakil gubernurnya itu berasal dari kader Partai Golkar. Nah sekarang kita sedang melakukan eksersis ya di dalam kami sudah kumpulkan ada sekitar enam tujuh nama ya yang sekarang sedang kita simulasikan. Nah nanti tahapnya kalau misalnya sudah kita bisa mengkerucutkan misalnya tiga atau paling banyak empat nama tentu nanti akan dibahas juga bersama dengan saudara Deddy Mulyadi sebagai calon kepala daerahnya, calon gubernurnya. Dan juga nanti mendapatkan persetujuan dari partai-partai politik pengusungnya. Karena kami kan selalu kebersamaan, komunikasi, keharmonisan antara partai politik khususnya di Koalisi Indonesia Maju ingin selalu tetap dijaga oleh Partai Golkar. Jadi semua keputusan itu nanti akan diambil secara bersama-sama. Lantas untuk wilayah Banten apakah Golkar akan bergabung dengan PDIP? Pak Doli? Ya untuk Banten ini seperti yang sudah berapa kali saya jelaskan, kami sudah mempersiapkan Ibu Airin menjadi calon gubernur ini sudah dari tiga tahun, empat tahun yang lalu. Bahkan kami sudah melakukan beberapa tahapan pengujian terhadap Ibu Airin ini, termasuk salah satunya yang paling konkret adalah di pemilu legislatif kemarin. Kami mencalonkan Saudara Airin menjadi calon anggota DPR RI dan Alhamdulillah mendapatkan respon positif dan mendapatkan suara tertinggi di Banten, mungkin salah satu tertinggi di Indonesia, sekitar 350 ribu. Nah itu artinya secara elektoral Ibu Airin ini cukup baik di Banten. Nah oleh karena itu, itu menjadi salah satu dasar kenapa kami semakin kuat, semakin yakin tetap mencalonkan Ibu Airin sebagai calon gubernur di Banten. Nah masalah koalisinya siapa, kemudian calon pasangan wakil, calon wakil gubernurnya siapa, ini yang sekarang sedang kami komunikasikan juga ya. Tentu sebagai partai politik yang mengusung kadernya, ya tugas kami adalah menawarkan ya, menyampaikan proposal kepada seluruh partai politik yang ingin bersama-sama gitu. Nah kalau misalnya ada partai politik yang selama ini mungkin di daerah yang lain kita selalu bersama-sama ya, dapat menerima nyandang baik, syukur Alhamdulillah. Tapi kalau kemudian juga ternyata teman-teman partai politik punya kalkulasi yang lain, pandangan yang lain, ya kami menghargai, menghormati otoritas atau kedaulatan yang dimikir oleh masing-masing partai politik. Dan ini sudah satu yang biasa saja, selama ini kan Pilkara sudah berjalan beberapa kali. Ada memang di satu daerah yang memungkinkan sekali kita bekerjasama dengan dua-tiga partai politik yang sama selama ini bersama kita, tetapi ada juga di beberapa daerah yang mungkin kita harus berlomba-lomba, saya setiap mengatakan tadi istilahnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau bahasa gemasa itu, fasta bikul khoirat. Jadi kalau kita berlomba-lomba dalam kebaikan kan itu enggak masalah, baik-baik saja. Jadi kami sekarang sedang berupaya supaya Ibu Airin tetap bisa menjadi diusung sebagai calon gubernur. Tentunya kami juga berharap Golkar tidak bisa sendiri, kami harus mencari teman koalisi kami. Kalau kemudian teman-teman partai politik yang terlalu melukasi industri maju, mana tahu berubah pikiran kita bisa bersama lagi, kami sangat memberikan apresiasi, kalaupun tidak kita tadi sama-sama memperjuangkan, berkompetisi, berlomba, memperjuangkan kemanangan rakyat. Baik, terima kasih Pak Noli waktunya bersama kami di kabar pemilu kada. Selamat sore Pak.